selamat menikmati pikir, zikir, bismillah Allah Akbar sahabat Alpina TV kembali bersama saya Nurdin Rivaldi dalam acara desain dialog santai dan interaktif dalam episode tokoh inspiratif milenial acara ini dikemas dalam bentuk dialog yang santai dan interaktif yang menampilkan sisi positif dari pribadi seorang sukses atau menggali keilmuan dan kompetensi yang dimilikinya sehingga dapat menginspirasi dan memberikan pencerahan pada kaum muda milenial era milenial menuntut kita para kaum muda untuk merancang strategi dalam menghadapinya sehingga kita menjadi pemuda-pemudi Islam yang tangguh, berwawasan global dan beradab bagaimana dan apa yang perlu kita siapkan oleh pemuda dan pemudi Islam dalam menghadapi era milenial bersama saya telah hadir tokoh inspiratif milenial yaitu Mbak Serli Anavita insya Allah beliau akan berdialog dalam satu jam ke depan dengan tema strategi pemuda milenial dalam menggapai masa depan Assalamualaikum Mbak Serli saya panggil Mbak Serli aja ya lebih familiar begitu ya Mbak ya ya silahkan Mbak Serli perkenalan dulu bisa nama status alamat pendidikan profesi prestasi yang pernah diraih dan silahkan Mbak Serli untuk memperkenalkan diri dulu sebelum kita dialog mulai selamat menikmati dan cita-cita dan mau bekerja keras mewujudkannya Mbak Serli akan acung tangan karena itu adalah kekayaan anak muda di jalan tentu ada alatannya tidak mungkin ada asap sehingga kalau ucap pemimpin tak lagi bisa kita pegang kepada siapa kita harus mengadu baik terima kasih mas sebelumnya bismillahirrahmanirrahim wabarakatuh teman-teman semuanya Bapak Ibu yang Serli hormati ya nama saya Serli Analfiti dan saat ini sedang belajar mengajar di salah satu universitas di Jakarta Universitas Alma Mater saya dulu saat esat itu yaitu Universitas Paramadina dan selepas dari situ mengambil jurusan hubungan internasional kemarin berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke Australia ke Melbourne mengambil jurusan Social Impact Investment baru selesai ya Mbak? selesai 2 tahun yang lalu oh 2 tahun yang lalu bisa dibilang baru lah ya iya iya aktivitas sekarang selain belajar-mengajar yang semuanya online pasti kita semua merasakan ya sekarang perubahan dari online sangat terasa pengisi seminar sangat terasa sangat terasa pengisi seminar juga jadi online dan sekarang sedang menulis satu buku yang insya Allah dalam waktu dekat akan segera terbit gitu mas kurang lebih perkenalan ya mengenai pencapaian-pencapaian teman-teman bisa searching aja di Google Charlie Fikir sudah banyak dan menurut Charlie pada akhirnya pencapai kita semua manusia boleh punya pencapaian hitam di atas putih tapi pada akhirnya pencapaian tertinggi yang bisa dibuat oleh manusia kan adalah ketika kehadirannya bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain dan jujur Charlie pribadi ngerasa masih belum ada apa-apanya masih jadi gak tahu kalau mau menyampaikan itu apa yang harus disampaikan orang lain yang harus saya menyampaikan itu ya mbak ya lebih ke situ mungkin ini mbak Sherly kebetulan saya punya anak Sherly padelnya apa nih mas mas aja gak kenapa-napa mas dia lebih familiar mas Nurdin aja mas Nurdin oke oke kebetulan saya punya anak seusia SMA nih mbak kayaknya rata-rata anak SMA perempuan banyak mengidolakan mbak Sherly nih bahkan dia sampai seneng banget mau ketemu katanya padahal cuma zoom saja gitu lah kira-kira capaian ini luar biasa menurut saya mbak Sherly gitu loh nah bisa dijelaskan mbak Sherly di awal kenapa bisa terkenal sampai sekarang prosesnya bagaimana sehingga bisa menginspirasi banyak kaum muda terutama perempuan ya kira-kira gimana tuh mbak bisa sampai menginspirasi seperti ini silahkan kalau mula terjun ke sosial media ya mas Nurdin ya iya betul Sherly itu itu sebetulnya kalau boleh jujur itu orang yang tidak terlalu aktif di sosial media sebetulnya jadi awal mulanya itu adalah di Melbourne saat itu Sherly memulai dunia persosial mediaan terutama di Instagram ada akunnya cuma gak terlalu aktif nah saat itu Sherly dan kawan-kawan berinisiatif untuk membuat satu platform lewat Instagram namanya What Do You Think karena melihat bagaimana anak muda Indonesia yang sedang berdiaspora di sana itu gak terlalu aware dengan isu-isu yang sedang terjadi di Indonesia gitu nah akhirnya kita bikin satu platform namanya What Do You Think kita menuangkan ide dan pikiran kita dalam satu menit harus dalam satu menit karena memang media Instagram kan dulu khusus untuk satu menit long story short ternyata itu cukup diminati oleh teman-teman di sana dan ketika pulang Sherly menemukan satu satu fenomena di Indonesia di mana anak kita kita anak muda itu senang banget dengan yang namanya show kita senang menunjukkan apapun apapun ditunjukkan jadi satu ketika Sherly dan kawan-kawan kita meeting memang di jam-jam makan siang jam 12 sampai jam 1 saat itu Sherly ingat sekali di sebuah restoran jadi ketika udah bertemu terus kita sambil pesan makan si bilang bahwa mbak ini ditunggu 15 menit ya makanannya dalam proses udah dibilang 15 menit nah si kawan dengan sigap ngambil HP dia langsung ngetik status 15 menit lama banget terus dia pause karena Sherly tau akun dia akhirnya Sherly coba cek beneran naik Mas Nordin jadi dia langsung nge-pause nah setelah makanan datang kan kita udah lapar itu jam makan siang gak langsung makan biasanya ngapain dulu anak muda foto dulu betul gak makanannya dipoto dulu coklat makanan sudah datang guys gitu terus ayo makan pause karena tau akhirnya Sherly coba cek lagi diam-diam oh iya ternyata naik beneran naik ketika sedang makan kan kita sedang lapar ya itu sambil bahkan meetingnya tadi sempat ke postpone sedang makan dia ambil HP lagi terus ngapain bumerang sempat saat makan dia melakukan itu selesai makan dia posting lagi piringnya yang udah kosong ambil fotonya terus seenak itu guys kayak gitu jadi setiap aktivitas naik semua bayangkan dalam satu aktivitas naik 4 kali posting ini ini fenomena yang menarik menurut saya karena selama 2 tahun di Australia saya gak menemukan ini di kawan-kawan di sana saya gak menemukan ini mungkin biasa di kita tapi saya gak menemukan ini di sana dan saya kan kalau orang yang gak terlalu aktif sosial media akhirnya saya balik saat itu ke kampus ke public ke riset saya kebetulan tergabung dalam tim riset di kampus saya coba cari tahu di datanya ini apa sebetulnya yang sedang terjadi ternyata benar bahwa anak muda Indonesia itu menghabiskan waktu nyaris setengah harinya itu kurang lebih saat itu masih sekitar 9 sampai 10 jam per hari itu di sosial media dan ini kan ini fenomena menarik kalau kita punya waktu 24 jam dalam sehari nyari sepertiga hari kita bahkan lebih habisnya di situ kalau anak muda gitu ya jadi kalau satu aktivitas berarti bisa dikatakan bahwa itu bukan sesuatu yang direncanakan artinya kesuksesan atau ketenaran yang tidak direncanakan bisa seperti itu ya Mbak Serli sebetulnya kalau dibilang tidak direncanakan Serli tidak sama sekali berpikir akan berada di titik ini itu sama sekali gak ada kepikiran sama sekali gak ada kepikiran jadi apa yang Serli lakukan di What You Think akhirnya Serli lakukan di media akun sosial media Serli sendiri karena momentumnya saat itu 2019 kita tahu 2019 adalah Pesademokrasi 5 tahun sekali dan melihat kondisi sosial bahwa anak muda awal-awal kalau kita ingat itu kan cukup apatis dengan politik ya kan banyak yang mau golput abu-abu dan cukup apatis lah saat itu dan melihat bagaimana satu isu itu hanya di-raise dari satu sudut pandang sedangkan anak muda itu adalah waktunya berdinamika dengan segala macam diskusi dan isu sosial jadi sayang sekali kalau hanya satu sudut pandang yang di-hype yang di-emphasis saat itu akhirnya dengan kawan-kawan berinisiatif lah untuk karena yang dipunya adalah cuma sosial media gak dekat sama media-media mainstream juga Shirley juga siapa kan saat itu jadi ya sudah sampaikan saja apa yang difikirkan di sosial media dan ternyata gayung bersambut itu banyak di-repost sama kawan-kawan apakah itu by design kalau dibilang by design enggak tapi ada momentumnya disitu jadi kalau boleh kita bikin general formulation formulasi generalnya kalau Shirley boleh membuat itu menjadi rumus gitu ya maka titik sekarang itu adalah momentum bertemu dengan kesiapan dan ini sering diamini juga oleh para orang-orang bijak bahwa sukses atau akselerasi atau gebrakan atau apapun itu namanya adalah ketika siapan bertemu dengan momentum momentum itu kan ada dua ya momentum itu kita tunggu atau kita ciptakan kalau kita tunggu ya memang kita harus menunggu momentum itu entah proses yang lima tahun sekali entah mungkin ada momentum yang kita harus menunggu itu tapi ada momentum yang itu diciptakan dan ini sebenarnya adalah ranah-anak muda ciptakan momentum persiapan itu adalah dari diri kita persiapan intelektual ilmu persiapan mental persiapan semuanya dipersiapkan karena kan Malcolm X Shirley ingat banget ngomong the future belongs to those who prepare for it today masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkannya hari ini jadi siapa yang luar bersiap kesempatan akan luar datang kepada dia sehingga pada akhirnya mbaknya dikenal sekarang sebagai seorang influencer dan juga seorang motivator dan tentunya ini capaian menurut saya luar biasa dari hal yang tadinya sekedar hobi tapi menjadi sebuah karakter artinya menjadi sebuah inspirasi buat orang banyak nah ini pasti mbak menuntut banyak kesibukannya tentunya mbak sekarang dipanggil dimana-mana bahkan kami pun menghubungi harus mencari jadwal waktu yang tepat dengan mbak Serli nah ini penting buat oh gitu mbak Rene sama manajemen ya artinya cari waktu yang tepat buat mbak Serli kapan waktunya gitu karena memang kelihatannya sibuk banget nah ini mbak ke depan mungkin ketika seseorang sudah sibuk dengan waktu dan sebagainya maka perlu ada manajemen waktu tentunya ya nah kira-kira mbak Serli ini antara profesi mungkin juga sebagai da'ia mungkin ya karena mbak Serli syarat dengan nilai-nilai ilahiyah tuh di materi-materinya juga sebagai mungkin atau udah keluarga mbak Serli udah keluarga belum ya sudah ya belum mohon doanya mohon doanya insya Allah kita doakan nah bagaimana cara mbak Serli membagi waktu itu antara karir terus keluarga dalam hal ini masih keluarga orang tua ya dan terutama mungkin sebagai motivator dan influencer itu mungkin ini buat teman-teman atau adik-adik kelas kita yang mbak sehingga bisa belajar bisa menjadi seperti mbak Serli nanti silahkan mbak Serli betul sebetulnya kan ini kan tangan manajemen ya mas Nurdin ya dan Serli kembalikan saja sebetulnya pada sunnah bahwa kita kalau waktu itu kita bagi tiga maka kan sepertiganya adalah istirahat sepertiganya adalah aktivitas kegiatan dan sepertiganya lagi adalah yang sifatnya hablu minawah wah jadi hablu minawah dan hablu minanasnya seimbang karena mau gak mau yang berlebihan itu juga gak baik kan gitu ya yang kalau bahasanya itu adalah kok ya ngoyok banget kan gitu tapi Serli juga mengamini bahwa dan Serli teringat banget ini dengan salah satu pesan mentor Serli saat Serli pertama kali pindah ke Jakarta Serli orang Aceh dan lahir besarnya di Aceh jadi bisa dibilang orang desa lah Aceh lagi telan nih mbak ada ulai jadi ketika sampai di Jakarta ketika pindah ke Jakarta saat itu Serli ingat banget salah satu mentor itu bilang begini Serli kamu itu anak muda sekarang waktunya kamu pelajari banyak ibarat orang sedang belajar berenang kan udah merasa udah pindah tuh dari kolom yang kecil sebutlah misalnya wadah tempat berkembang di Aceh kemarin dianggap sudah cukup terus akhirnya pindah ke Jakarta terus ngerasa wah ini besar banget nih saya gak bisa nih wah kalau zaman sekarang tuh mulai insecure gitu wah saya ini apa lah udah mulai gitu terus mentor bilang justru ini kamu hanya pindah ke kolam yang lebih kecil ibaratnya akuarium ke kolom renang di kolom renang kamu pelajari ya gaya punggung gaya bebas gaya apapun gaya berenang dan sekarang adalah waktunya nah ketika masanya nanti datang kamu akan pindah lagi ke lautan yang lebih besar nah itu adalah memang udah kehidupan realitas kehidupan sebenarnya ketika kamu sudah terbiasa disini maka kamu tinggal beradaptasi beradaptasi dengan aktor-aktor kalau ikan ikan yang lebih besar kalau tekanan tekanan yang sudah tidak bisa diatur lagi kalau gelombang air gelombang air yang sudah memang seperti itu namanya lautan ya ya memang sudah alam seperti itu maka di saat di saat-saat seperti ini adalah masa-masa kalau ada hal yang ingin ketakutan atau satu skill tertentu ingin dipelajari ingin bahasanya mungkin ada ketakutan taklukan ketakutan itu maka masanya adalah sekarang maka kalau pembagian waktu Sherly fikir tentu keluarga bagi Sherly adalah saat ini supporting system paling paling ring satu lah begitu ya jadi dalam satu hari nyaris Sherly akan menyempatkan waktu untuk untuk komunikasi dulu dengan keluarga karena saat ini Sherly sama adik juga sama ibu juga jadi pasti pasti pagi kalau gak pagi malam itu menyempatkan waktu untuk bareng-bareng sarapan atau makan malam itu itu nyaris selalu ada kalaupun kalaupun sempit disempatkan ya selebihnya ya kejar entah itu Sherly yang belajar karena Sherly yakin yang ada di Sherly ini gak cukup Sherly tetap harus belajar Sherly tetap harus mengembangkan skill Sherly tetap harus mencari ini apa yang kurang dan saya harus terus mengupdate diri saya menjadi seperti apa itu terus Sherly sampai sekarang masih ikut beberapa kelas-kelas pengembangan skill masih ikut beberapa kelas yang diadakan oleh mentor dan dan itu Sherly fikir menjadi salah satu syarat untuk bagi anak muda untuk bisa terus berkembang itu Sherly masih tetap lakukan juga dan sisanya adalah ya kejar apa kita punya target apa kejar itu bahkan Bu Yahamka kan pernah bilang bahwa rasanya zolim ketika kita belum lelah kita belum capek kita belum letih namun kita sudah memutuskan untuk istirahat itu zolim jadi Sherly kembalikan saja ke situ ketika sudah capek ya istirahat meskipun pada akhirnya gak 8 jam tapi tahu bahwa badan sudah butuh istirahat jadi bisa imbangkan saja iya keren banget artinya pembagiannya sesuai dengan sunatullah yang diajarkan oleh Rasulullah ya sepertiga dan sebagainya benar-benar hak-haknya sudah kita dapatkan nah ini ada hubungan dengan sosok perempuan muda nih mbak yang selama ini kita lihat mbaknya sebagai seorang yang smart gitu ya energi bersahabat dan berwawasan tentunya karena dengan kuliah di Universitas Australia kemarin mungkin ada juga untuk keinginan melanjutkan sampai S3-nya ya mbak sampai profesornya mungkin nanti kita berharap seperti itu nak doanya kira-kira siap mbak Serli kita doakan kira-kira tokoh atau siapa yang menginspirasi mbak Serli sehingga menjadi tampil menjadi sosok perempuan yang saya sebutkan tadi gitu loh akan biasanya ada ya model yang menjadi arahan kita ke depan kira-kira ada tokoh mungkin dibalik kesuksesannya mbak Serli kira-kira gimana ya toko ya kalau 1,2,3 tokoh Serli pikir ya tentu ada Serli membaca banyak buku bibliografi by the way Serli pengen kasih tau ke teman-teman bahwa Serli itu seneng sama buku bibliografi seneng Serli seneng karena ibaratnya ini ada pengalaman hidup orang dia udah mengalami manis pahitnya kehidupan dan dia menumpahkan itu dalam sebuah buku jadi kita baca buku itu kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari pengalaman hidupnya itu bagi Serli adalah sebuah insight yang bagus ibaratnya gini kita gak perlu jatuh ke jurang yang sama untuk merasakan pahitnya ada di situ kita gak perlu saya Serli mohon maaf ini menggunakan bahasa ini tapi yang Serli Serli pahami adalah kita gak perlu makan kotoran untuk tahu rasa kotoran itu gak enak nah makanya Serli seneng banget untuk baca buku-buku bibliografi dan buku-buku bibliografi yang Serli baca kalau dari banyak perempuan-perempuan di Indonesia itu banyak yang perjuangannya itu Serli pikir sejarah itu akan berulang itu banyak mulai dari kalau karena Serli dari Aceh jadi Serli seneng membaca buku bagaimana saat itu kondisi masyarakat Aceh dan ternyata banyak para perempuan di sana yang memberikan kontribusi dengan caranya masing-masing awal-awal mula para perempuan di Indonesia seperti termasuk Cud Nyakdin termasuk bagaimana R.A. Kartini saat itu Serli seneng mengikuti dan salah satu buku bibliografi orang luar negeri yang Serli baca pertama sekali perempuan itu adalah Margaret Thatcher dia Serli pikir banyak sekali hal yang saat itu menjadi status quo di Inggris kemudian dia berusaha untuk menembus itu dan dia memberikan warna baru dalam dunia kiprah perempuan dalam edukasi dalam impact dan sejenisnya termasuk dalam politik yang ingin Serli sampaikan adalah mengenai inspirasi teman-teman ini bisa didapat dari mana saja meskipun kita tidak ketemu sama orangnya bisa dari mana saja apalagi kalau zaman sekarang sudah ada Youtube benar gak? sudah ada Youtube kita bisa nonton dan terakhir manage our expectation maksudnya adalah kita sendiri yang saring kita sendiri yang filter mana yang baik mana yang buruk kita boleh misalnya kagum atau kita boleh ngefans banget sama orang tapi pasti orang itu juga punya kesalahan pasti orang itu juga punya kekurangan jadi yang baik ambil yang gak baik dan gak cocok dengan kita jangan diambil artinya apa? ngefans terinspirasi itu boleh datangnya dari luar we've got the best mentor all over the world itu boleh banget kita punya mentor terbaik dari seluruh dunia itu bagus banget tapi pada akhirnya yang menentukan kualitas kita itu bukan mentor kita bukan orang tua kita bukan guru-guru kita tapi itu adalah tentang kita kita memutuskan untuk mas Erli tadi ada hubungan dengan sampaikan oleh Margarita dan itu sempet ira loh mbak di mana-mana itu bahkan sampai di facebook terus di instagram dan sebagainya yang kalimatnya mbak tentang kata-kata Margarita bisa jadi diulang tuh mbak bisa menginspirasi mengingatkan kembali itu 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 saya sempat sempat kaget juga saat itu tapi tapi saya ingin ingin sekaligus dalam kesempatan kali ini ingin menyampaikan bahwa buku Margarita Tatcher itu adalah buku yang saya baca saat masih SMP dan saya sangat terinti dengan cara Margarita Tatcher ini berpikir mengubah sesuatu yang besar dari hal yang paling kecil dan itu adalah dari di dia sendiri jadi ketika kita bicara hal besar perubahan besar pengen mencapai sesuatu yang besar kalau teman-teman disini punya cita-cita yang besar maka itu pasti adalah akumulasi dari hal kecil apapun yang terjadi yang besar itu adalah gabungan cicilan kita cicil dari sekarang itu hal kecil 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 nanti dia baru jadi besar maka proses kita berubah mencapai cita-cita itu sebenarnya adalah teori evolusi perubahan pada diri manusia yang mulainya dari mindset Margarita Tatcher pernah bilang pikir dan ini jujur mengubah pola pikir tentang berubah secara pelan-pelan dalam konteks manusia kata Margarita Tatcher perhatikan apa yang kita pikirkan karena itu akan keluar menjadi ucapan menjadi kata-kata perhatikan apa yang kita keluarkan dari mulut apa yang kita ucapkan apa yang kita obrolin dengan teman karena pada akhirnya dia akan keluar menjadi tindakan jadi action teman-teman perhatikan apa yang kita lakukan karena ketika diulang-ulang terus setiap hari dia akan menjadi happy jadi kebiasaan perhatikan kebiasaan kita dari pagi sampai malam sampai pagi lagi dari mata terbuka tertutup terbuka lagi karena dia akan menjadi karakter perhatikan karakter kita karena demikianlah takdir kita dengan kata lain apa yang kita pikirkan demikian takdir kita jadi kalau kita pengen Kak Serli ke depan saya pengen jadi seorang presiden entrepreneur saya pengen jadi apapun yang teman-teman inginkan teman-teman gak ada cita-cita yang terlalu tinggi yang ada adalah langkah kita yang terlalu pendek gak ada cita-cita yang terlalu besar yang ada adalah upaya kita yang terlalu kecil punya cita-cita besar besarkan langkahnya besarkan apa yang kita baca yang kita tonton yang kita dengar besarkan ikhtiarnya maka semua itu kecil dengan sendirinya dengan kata lain sebenarnya pengen ngeliat perubahan besar di generasi selanjutnya maka yang pertama sekali harus diubah adalah mindset dari generasi mudanya lebih begitu Asur keren banget nih Mbak artinya kalau ini menjadi dipahami oleh semua milenial kalau milenial mudanya sekarang itu akan perubahan luar biasa ke depan bisa terjadi seperti itu dan saya berharap inspirasi ini terus menjadi sebuah konsep yang terus-terusan akan menjadi inspirasi buat anak-anak muda di berikutnya nah ini hubungan dengan tadi kepribadian nih Mbak saya lihat kepribadian Mbak Sherly sudah disampaikan disampaikan dengan luar biasa tapi kita lebih sekarang kepada kompetensi nih Mbak Sherly jadi saya lihat Mbak Sherly memang fokus di media ya di media sosial dan walaupun memang itu sebuah hal yang tadinya biasa tetapi sekarang menjadi semacam kompetensi yang dimilikinya dan saya lihat seminar-seminarnya luar biasa maka saya browsing dan sebagian saya dapat banyak dari Mbak Sherly juga nah kira-kira nih Mbak ciri-ciri generasi millennial nih kira-kira gimana nih atau kelebihannya kekurangannya sehingga ketika kita tahu itu anak-anak muda akan menyiapkan untuk ke depannya bagaimana kira-kira gimana Mbak mengenai potensi generasi muda ya iya betul betul Mas Sherly jadi kalau ada hal yang Sherly saat ini yang fokus sekali atau passion sekali dalam hal itu adalah tentang tiga hal saja satu adalah tentang pendidikan yang kedua adalah tentang anak muda ketiga adalah tentang social project social project ini bisa yang offline bisa yang online namun dengan melihat kondisi masyarakat termasuk kondisi generasi muda di Indonesia itu ternyata lebih banyak menghabiskan waktu mindsetnya lebih banyak terbentuk di social media akhirnya menggunakan media ini untuk dalam tanda kutip bergerak begitu lah karena kan kita harus sadar diri resourcesnya tidak banyak ternyata hanya social media jadi kita bergerak dari apa yang kita punya karena kalau nunggu besar dulu ini kita gak akan bergerak-gerak gitu ya kita bakal mulai mulai aja dulu gitu mulai aja dulu dari apa yang kita punya nah dari sisi pendidikan sarli pribadi sarli pribadi melihat bahwa sarli mengamini apa yang Nelson Mandela katakan bahwa education is the best powerful weapon to change everything in this world bahwa pendidikan itu adalah cara terbaik untuk mengubah apapun di masa depan itu cara paling efektif itu adalah pendidikan maka pendidikan ini kita besarkan artinya bukan hanya sekedar cari nilai hitam di atas putih rapot kalau teman-teman masih menerima rapot sarli gak tau kalau zaman sekarang masih terima rapot untuk teman-teman yang sudah mahasiswa misalnya bukan lagi sekedar ijazah tapi pendidikan ini adalah cara berpikir menyelesaikan masalah yang ada struktur berpikirnya rapi ketika ada masalah langsung ini proses literasinya lengkap mulai dari penentuan apa akan masalahnya apa yang harus dilakukan bagaimana menjadi bagian dari solusi bagaimana mengeksekusi itu adalah proses dari pendidikan dan ini adalah pada akhirnya tujuannya kan adalah membentuk karakter manusia-manusia yang punya leadership punya kepemimpinan bukan sekedar menjadi robot-robot industri pada akhirnya kan bukan begitu kenapa anak muda yang kedua karena anak muda ini setidaknya punya tiga modal dasar yang ini ada masanya dia memiliki ini ketika udah lewat masanya dia gak akan lagi memiliki ini pertama adalah dia punya waktu lebih banyak betul ya mas Dordin ya ketika ini udah lewat waktu itu terasa oh ya cepet banget kalau anak muda itu waktunya masih lebih banyak teman-teman yang kedua power tenaganya masih banyak kalau melangkah derap langkahnya itu masih tegap tegas gitu yang ketiga curiosity keingin tahuannya terhadap segala sesuatu itu masih tinggi jadi kalau kita lempar satu isu ke anak muda itu banyak pertanyaannya kenapa gimana caranya begini gimana itu banyak tapi coba bener ya tapi coba kalau lempar itu ke mereka yang mindsetnya mindsetnya itu sudah tua ya itu memang sudah begitu lah apa adanya ya itu ya kita bisa jalan nanti ini dua karakter yang berbeda betul betul jadi masalah tua muda ini bukan lagi masalah umur betul ya mas masalah tua muda ini adalah masalah pilihan sikap masalah mindset masalah bagaimana cara pandang kita terhadap segala sesuatu makanya saya izin sedikit menyampaikan karena ini saya pikir penting untuk sama-sama kita klasifikasikan bahwa pada akhirnya siapapun kita dimanapun kita berproses teman-teman apapun cita-cita kita sebetulnya kita manusia ini hanya dibedakan menjadi empat tipe manusia pertama adalah manusia pesimis tanyakan satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan mereka akan nyaris menjawab dengan awalan ah teman-teman mau melihat diri sendiri 5-10 tahun ke depan seperti apa ah Kak Serli itu mereka sajalah yang berpikir ke arah sana duluan mereka yang pintar-pintar mereka yang cantik-cantik mereka yang punya akses finansial lebih mereka yang punya privilege lahir dari keluarga yang seperti apa mereka duluan saja yang berpikir ke arah sana kalau kita gimana kita ini apa tuh cuma serpihan rengginang kita ini apa tuh Kak Ser cuma remukan astor misalnya tipikal manusia pesimis mereka duluan mengkerdilkan diri dan potensi dirinya sebelum orang-orang di sekitarnya tipikal manusia kedua naik satu tingkat lebih tinggi manusia yang realistis tanyakan satu pertanyaan saja pada manusia jenis ini tentang masa depan mereka akan nyaris menjawab dengan awalan ya sudah lah teman-teman ingin melihat diri sendiri 5-10 tahun ke depan seperti apa ya sudah lah nanti bagaimana lingkungan membentuk saya saja ya sudah lah nanti bagaimana orang tua mengarahkan saya saja ya sudah lah nanti bagaimana saya dapat kesempatan saja tipikal manusia realistis itu selalu dibentuk oleh lingkungan bukan mereka yang membentuk lingkungan tipikal manusia realistis mereka selalu mendengar narasi dari orang bukan mereka yang menciptakan narasi untuk didengarkan oleh orang lain tiga kata yang akan menghancurkan manusia tipikal seperti ini adalah apa kata orang apa kata orang syukur orang-orang yang ada di sekitarnya selalu men-support selalu mendukung apa yang menjadi goal, visi, dan cinta-cinta dalam hidupnya tapi bagaimana kalau enggak teman-teman satu kali kita hidup umur kita singkat habis untuk mendengar apa kata orang saja yang menjadi cinta-cinta goal dan visi dalam hidup kita itu enggak ada yang mendengarkan tipikal manusia yang ketiga naik satu tingkat lebih tinggi manusia yang optimis tanyakan satu pertanyaan saja tentang masa depan pada manusia jenis ini mereka akan selalu melihat dari sudut pandang positif teman-teman bagaimana ingin melihat diri sendiri 20-25 tahun ke depan Pak Sally sekarang saya adalah siswa SMP siswa SMA tapi 15-20-25 tahun ke depan saya melihat diri saya adalah seorang pengusaha dengan penghasilan tahunan 30 miliar per tahun misalnya amin saya sudah punya karyawan atau membuka lapangan pekerjaan kurang lebih berapa ribu di seluruh Indonesia asalnya fokus saya bukan di situ fokus saya di pendidikan silahkan 25 tahun ke depan saya sudah punya yasan saya sendiri di bawah yasan saya minimal sudah ada tiga sekolah masing-masing sekolah saya sudah berikan beasiswa pada 500 anak yang tidak mampu sehingga 15-20 tahun ke depan saya ingin melihat 0% anak muda Indonesia yang harus putus sekolah karena alasan finansial berkurang-kurang lebih 30-35% anak muda yang di usianya 10-15 tahun tidak bisa baca Quran amin tipikal manusia seperti ini teman-teman seribu orang mengatakan that's impossible itu tidak mungkin mereka orang pertama yang akan mengatakan I'm gonna prove it saya yang akan buktikan tipikal manusia optimis ketika semua orang menertawakannya menertawakan cita-citanya dia orang pertama yang duluan memvisualisasikan apa yang akan terjadi ke depan dan di tangan manusia-manusia optimis realitas sosial itu diciptakan bukan lagi ditunggu momentum itu dibuat bukan lagi dinanti tipikal manusia keempat naik satu tingkat lebih tinggi manusia-manusia progresif kadang-kadang kita harus mengakui teman-teman bahwa hidup kita ini bentur dengan yang namanya aturan betul ya mas Nurdin sebagai siswa kita punya aturan sekolah nanti teman-teman naik ke jenjang pendidikan tinggi jadi mahasiswa ada namanya aturan kampus aturan universitas selesai dari universitas mungkin teman-teman bekerja mungkin teman-teman membuka lapangan kerja untuk teman-teman yang bekerja ada namanya aturan perusahaan aturan institusi tempat kita bekerja sebagai warga negara kita punya aturan negara teman-teman sebagai makhluk ilahi kita punya aturan ilahi kita manusia hidup dengan aturan itu yang membuat kita terus berada on the track mereka yang progresif bagaimanapun kondisi menghimpit situasi menjepit itu tidak akan menghalangi langkah mereka selalu ada ide-ide kreatif inovatif tapi tetap solutif keep going keep moving adalah kunci manusia manusia progresif dan hanya akan ada dua hal yang terjadi pada manusia jenis ini satu perubahan dua pembaharuan teman-teman anak muda itu gak layak duduk di kursi kedua dan pertama satu-satunya tangga kursi yang pantas untuk anak muda itu adalah optimis pelan-pelan kita meng-upgrade menjadi manusia yang progresif karena setidaknya kita punya tiga hal tadi dan ciri anak muda itu kan adalah senangnya melawan arus gak senang dengan basah-basi senang mendobrak status quo idealismenya masih tinggi pengen senang dengan tantangan betul ya mas apalagi di jaman sekarang udah nama internet of things ini udah menjadi sebuah kebutuhan kita semua harus terlibat di dalamnya di tahun 2020 ini ada sebuah krisis multidimensional yang kita semua kena teman-teman covid-19 ini ini melibat semua orang gak gak mengenal status ekonomi sosial itu gak mengenal semuanya kena dan kalau ada kelompok umur kelompok generasi yang paling siap keluar menjadi pemenang dari covid-19 ini jawabannya adalah anak muda karena anak muda adalah yang paling responsif yang paling adaptif yang paling kreatif dan masih masih senang dengan inovasi yang berkaitan dengan internet dan teknologi variasi internet teknologi ini memberi warna baru dalam kehidupan sosial kita teman-teman sekarang sekarang dan dalam kurun waktu beberapa tahun ini menarik tentang tipe tentang tipe 4 tahun ini ya mbak ini kan tantangan buat kita nih mbak bagaimana kita ingin menciptakan anak-anak kita pada tipe yang keoptimis dan progresif tentunya ya kira-kira mbak mbak seru sendiri melihat ini kan kalau anak-anak kita masuk dalam tipe optimis dan progresif luar biasa perubahan bangsa ke depan apalagi dengan 75 tahun Indonesia berdeka harusnya sudah banyak melahirkan orang-orang tipe ketiga dan keempat tapi pada kenyataannya bisa jadi pada masuk tipe ke-1 dan ke-2 masih banyak sekarang kira-kira menurut mbak serli ini supaya kita tampil menjadi sosok yang tadi tipe ke-3 ke-4 kira-kira apa ya mbak yang perlu kita persiapkan sehingga kita endingnya menjadi orang yang tipe ke-4 ingin saya sih tipe ke-4 semuanya orang Indonesia menjadi progresif inovatif dan kreatif banyak kan gitu mbak ya gimana mbak harapan kita semua ya betul makanya ketika kita bicara tentang ini kita harus mulai dari mana ini kita harus mulai dari mana kalau tadi di awal kita sempat diskusi tentang perubahan besar selalu dimulai dari perubahan kecil maka sebenarnya ini ada dalam momentumnya perubahan besar itu adalah akumulasi dari perubahan kecil dan partikel terkecil perubahan kan ada di diri kita sendiri tadi kita sudah sempat membahas ini dan di dunia ini sebetulnya hanya ada dua dua teori perubahan pertama adalah revolusi kedua evolusi revolusi artinya berubah dengan cepat speed kuncinya adalah kecepatan kita hidup di industri 4.0 ini kuncinya adalah kecepatan sekarang bukan zamannya lagi yang besar mengalahkan yang kecil sekarang zamannya adalah yang cepat mengalahkan yang lambat betul ya Mas Durdin ya apa yang kita takutkan selama ini takukan selama ini takutnya gagal takut gagal habiskan jatah gagal kita saat muda punya jatah gagal 10 habiskan semua saat muda gagal sekali kita tahu di depan masih ada 9 gagal lagi 8 gagal lagi masih ada 7 jatah gagal gagal lagi masih ada 6 5 4 3 2 1 habiskan semua jatah gagal saat muda sehingga tidak ada alasan ketika sudah dewasa kita tidak sukses semua jatah gagal sudah dihabiskan saat muda apalagi yang ditakutkan Pak Serli saya takut bicara di depan umum nanti ditertawakan teman-teman besok mulai cari kelasnya temukan mentornya mulai pelajari setiap ada kegiatan kesempatan ambil bagian jadi MC kah jadi moderator kah mulai dari sekarang sesuatu video menyebutkan the best way to predict our future is created now cara terbaik memprediksi masa depan kita adalah dengan membuat itu sekarang pelan-pelan dicicil taklukan apa yang kita takutkan itu pelan-pelan kita yang awalnya mulai pesimis realistis kita mulai dari hal yang dan mulai mengganti semuanya mengganti lingkungan mulai mengganti apa yang kita tonton secara drastis tidak apa bagus secara resiko jelas lebih tinggi namun secara efektivitas waktu tentu lebih besar tapi resikonya jelas lebih tinggi atau pakai cara yang kedua pakai cara yang evolusi berubah tapi pelan-pelan dan ini jelas butuh waktu dan hanya orang yang punya daya tahan yang tinggi yang bisa keluar sebagai pemenang lewat cara evolusi ini atau dalam bahasa Indonesia adalah konsisten dalam agama Islam kita sebutnya istiqomah memutuskan berubah memutuskan berhijrah itu gampang teman-teman yang sulit adalah konsistensinya yang sulit istiqomahnya betul ya dalam kondisi hijrah iya betul jadi misalnya anak muda wah saya optimis ke depan akan menjadi seorang dokter saya optimis ke depan mau jadi pilot itu banyak yang optimis banyak tapi yang akan duluan sampai ke garis finish adalah mereka yang konsisten yang memutuskan berubah menjadi lebih baik dan lain-lain itu banyak tapi yang pada akhirnya akan sampai ke titik itu adalah mereka yang konsisten maka optimis mereka yang optimis akan kalah dengan mereka yang konsisten kecerdasan paling tinggi pada manusia itu adalah adversity question kecerdasan daya ketahan dan daya juang terhadap sesuatu yang dia yakini selama standarnya dua baik dan benar harus dua karena baik belum tentu benar benar sudah pasti baik dan dalam hal ini tadi kita sempat membahas teorinya si Margaret Thatcher yang itu betul-betul membuat saya berpikir untuk membentuk karakter untuk membentuk bagaimana sikap sifat pilihan karakter muda ke depan itu pada akhirnya mari kita bongkar ini dari mindset dan mentalnya kalau mulainya adalah dari mindset tadi maka pertanyaan besarnya adalah selama ini mindset anak muda itu diisi dikasih feeding diberi nutrisi dengan apa kita apa yang kita bingung kita apa yang kita kita tonton kita baca kita dengar dengan siapa kita berdiskusi teman-teman bayangkan kalau ternyata dalam satu hari yang lebih banyak kita dengar tonton baca atau kita diskusikan di sosial media adalah hal-hal yang mengarahkan pikiran kita ke realistis pesimis daripada yang optimis progresif maka sudah ketahuan sebetulnya mindset anak muda itu banyak mengarahkan mereka untuk berpikir bertindak berkata-kata yang akhirnya akan jadi habit itu ke arah mana jadi kalau mengomong Indonesia 10-25 tahun ke depan sebetulnya gampang lihat sekarang anak mudanya gimana ini tantangan tersendiri Mbak Serli tentunya ini tantangan buat kita semua ya mungkin para pemuda-pemuda Islam yang tentunya menjadi bagian terpenting dari kemajuan sebuah bangsa nah Mbak Serli melihat potret pemuda sekarang ini dalam kerangka objektifnya gitu kira-kira PR atau pekerjaan rumah apa yang harus kita perbaiki untuk pemuda kita karena kalau saya lihat yang disampaikan Mbak Serli kan tadi luar biasa kita ideal ya Mbak ya mungkin kalau kita kalpulasi hanya berapa persen dari penduduk pemuda Indonesia milenial yang berpikiran seperti tadi nah kira-kira pekerjaan rumah apa sih para pemuda muslim ini sekarang untuk kita perbaiki apa dari kompetensinya apa dari hal yang lainnya silahkan Mbak Serli apa mungkin karakter kali yang perlu kita perbaiki juga silahkan gimana Mbak Serli kalau Serli pada akhirnya ini berawal pada dua hal pertama adalah sadar betul akan kita besar secara kuantitas betul ya Mas Nurdin kita diakui sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia kita diakui bahkan itu terjadi tapi bagaimana dengan kualitas bagaimana dengan kualitas kita sebagai anak muda yang kalau di Indonesia ini lebih dari sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak ini untuk sedikit gambaran lulus belum kita nanti ke apa yang harus kita lakukan tapi bagaimana positioning Indonesia dalam hal ini kita bicara Indonesia bicara anak muda ya teman-teman karena dalam 10 tahun ke depan kan akan ada namanya bonus demografi yang bicara bonus demografi kita bicara pasti tentang anak muda dong betul ya subjeknya anak muda objeknya nanti akan anak muda bagaimana positioning Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dalam kasus Palestina teman-teman bisa mungkin sambil menonton video ini teman-teman search di Google bagaimana posisi Indonesia untuk kawan-kawan kita di kita sebutlah misalnya kasus beberapa kasus di wilayah Asia misalnya di Uyghur atau mungkin di Myanmar bagaimana positioning kita sebagai anak muda muslim di negara dengan penduduk muslim terbesar maka teman-teman kalau kita ingin ke depan akan ada perubahan yang lebih baik dalam hal apapun maka pastikan kita masuk dalam proses dan bagian perubahan itu sekarang bukan lagi tentang seberapa besar perubahan tapi seberapa mau kita menjadi bagian dari perubahan kesadaran untuk ini adalah tanggung jawab moral kita anak muda untuk mengambil bagian ini menjadi hal pertama jadi kesadaran bahwa this is part of our responsibility saya gak bisa terus-terusan duduk di kursi tribun gak akan bisa untuk mengubah karena sejarah gak pernah mau mencatat perubahan kalau kita hanya duduk di tribun sejarah gak pernah mencatat penonton teman-teman sejarah hanya mau mencatat para pemain dan bukan pemain mediocre pemainnya harus di atas rata-rata maka pertama adalah tentang keputusan untuk mengambil bagian yang kedua adalah tentang kita mau berkolaborasi apa enggak karena sekarang udah bukan zaman kompetisi lagi sekarang zamannya kolaborasi saya bisanya A sini dia bisanya B ayo kita saling selam tambah kemampuan saya adalah X kemampuan kawan saya adalah Z ayo kita saling pergandingan tangan ini adalah tentang kita mau apa enggak menjadi bagian dan ini adalah tentang kita bisa berkolaborasi apa enggak yang terakhir adalah tentang kreativitas dan inovasi yang saya pikir ini udah selesai di anak muda semua ini ini dibalut oleh dua hal pertama adalah tanggung jawab intelektual yang kedua adalah tanggung jawab moral karena tanggung jawab intelektual aja enggak cukup teman-teman membuat kita anak muda terutama kalau kita mau bicara dalam konteks muslim itu enggak cukup untuk membuat perubahan harus ada tanggung jawab moral orang pintar di negeri ini banyak banyak teman-teman dan teman-teman saya diakin adalah bagian dari calon-calon orang pintar itu 10-15 tahun ke depan ini kita jangan heran mas Nurdin nanti yang nonton-nonton ini adalah calon-calon penerus generasi yang akan duduk di kursi-kursi besar kalau perlu ada presidennya dari sini memang sudah sunatullahnya akan diwariskan ke mereka nah mungkin bisa begitu ya bisa ya mbak tapi mereka yang punya tanggung jawab moral etitude akhlak kalau dalam agama Islam itu enggak banyak menciptakan orang pintar dengan menciptakan orang yang beretitude yang berakhlak yang menjaga setiap tindakannya sesuai dengan hak dan kewajibannya itu sulit teman-teman maka mari kita pastikan kita bisa membelin kedua ini tanggung jawab intelektual kita terus pupuk dari sekarang kita siapkan tanggung jawab moral juga kita bentuk kalau tadi bahasa Mas Nurdin adalah karakter mencari orang pintar di negeri ini banyak tapi cari orang yang berkarakter itu mulai sulit maka mari kita pastikan kita anak muda mempersiapkan keduanya sehingga ketika momentum itu datang kita siap kita siap untuk jadi pemain pemain yang membuat perubahan pemain yang mencetak sejarah sejarah untuk Indonesia sejarah untuk agama sejarah untuk generasi selanjutnya karena pada akhirnya setiap orang ada masa setiap masa ada orangnya kita sekarang nanti akan memberikan akhirnya legasi generasi selanjutnya saya ingin mempertajam ini Mas statement yang tadi menarik banget menurut saya kita lebih berkolaborasi dibandingkan berkompetisi mungkin bukan cuma dalam pembangunan kompetensi kita tapi dalam hal bergaul dalam hal berkarir kalau ini diterapkan mungkin kita menjadi orang yang damai tidak membuat tidak mengundang permusuhan ketika kita lebih mengedepankan walaupun ada titik perlombaan perlu kompetisi tentunya gitu kan nah statement ini ini menurut saya perlu kita gelorakan sehingga yang terjadi pada kita adalah membangun membangun bersama bukan lagi saling membangun akhirnya punya pribadi yang individu masing-masing nah kira-kira ini lahir dari dari apa nih statement ini Mbak ini menurut saya perlu kita menjadi tagline Mbak Serli Anafita nih untuk kolaborasi bukan kompetisi lahir dari sebuah pemahaman yang seperti apa Mbak Kakinnya atau lihat fenomena politik yang bagaimana sebetulnya kalau mungkin politik mungkin sebagian orang berpikir ke arah sana karena melihat apa yang terjadi sekarang tapi teman-teman kita perlu melihat bahwa sebetulnya Indonesia udah selesai dengan masalah kolaborasi ini Indonesia ini adalah negara yang gotong royongnya tinggi betul gak mas betul ya kemerdekaan Indonesia itu adalah hasil turun tangan masyarakat Indonesia dari ujung barat sampai ujung timur ini adalah kemerdekaan Indonesia itu adalah hasil orkestrasi masing-masing wilayah dengan kebudayaannya masing-masing dengan suku dan lain-lain sehingga tagline Bineka Tunggal Ika ini kan adalah tagline awal sekarang jadi jadi keren dibilang kolaborasi dan lain-lain padahal sebenarnya Indonesia udah selesai dengan ini dari dulu sekarang yang sering digaungkan itu adalah Binekanya perbedaannya tapi kita lupa menunggal Ika bener ya mas ya kita kita sibuk dengan perbedaan kita kita hype kita emphasize itu tapi kita lupa bahwa sesudah Bineka itu ada menunggal Ika itu menjadi satu satu tujuan goalnya satu targetnya sama visinya arahnya juga kurang lebih 11-12 sejalan maka daripada kita sibuk mencari perbedaan kenapa gak kita coba cari persamaan sehingga lebih gampang untuk berkolaborasi dan pada akhirnya mas dan kawan-kawan semua ini sekaligus mengingatkan ke diri serli sendiri serli sendiri bahwa kalau kita mau menang dengan cepat kita lari aja sendiri itu lebih gampang lebih cepat menangnya tapi kalau kita mau larinya panjang maka kita lari bersama-sama karena ketika ada satu yang istirahat satu yang sedang capek satu yang jatuh maka akan ada banyak yang menggantikan tongkatnya akan terus dibawa dilanjutkan saya pikir demikian dan di jaman sekarang itu anak muda dengan kolaborasi ini jauh lebih lebih semangat lebih senang bisa dilihat dalam istilahnya kalau di jaman sekarang adalah ngumpulin dana itu pakai sistem crowdfunding apalagi misalnya komunitas ini bukan lagi tentang memunculkan satu sosok tapi tentang bagaimana maju bersama-sama tentang value apa yang ingin kita perjuangkan bukan lagi tentang siapa tapi tentang apa yang ingin kita perjuangkan ketika target goalnya sudah sama maka orang boleh berganti tapi ini tidak akan mengubah apa yang diperjuangkan value-nya tetap akan sama dan ini akan jauh lebih panjang perjalanan perjuangan anak muda dibandingkan sekedar memunculkan sosok saya pikir demikian betul dan ini ada hubungan dengan yang Mbak Serli sampaikan di awal tadi bahwa kita punya tanggung jawab intelektual dan punya tanggung jawab moral juga di dalamnya karena dua tanggung jawab ini benar-benar harus masuk ke dalam jiwa si anak muda sehingga bukan cuma dia tampil menjadi orang yang sekedar mengisi tetapi juga mewarnai sehingga saya berharap mungkin seperti Mbak Serli terus pemuda-pemuda muslim yang lainnya itu akan tampil mewarnai peradaban dunia dengan yang kita punya sekarang sehingga kita menjadi pionir peradaban tentunya terlebih dahulu Mbak Serli kayaknya sangat menarik dan sejarah mencatat ya terus Serli sedikit saja mengamini apa yang Mas Netin sampaikan dan sejarah mencatat ini Mas sejarah mencatat bahwa dibalik sebuah perubahan itu pasti ada dera pelangkah anak muda pasti gak ada perubahan besar terjadi kalau di belakangnya gak ada dera pelangkah anak muda kita bisa bongkar bagaimana Konstantinopel diruntuhkan betul gak apakah di belakangnya anak muda jelas anak muda Muhammad Rafatih saat itu masih berusia belum sampai benar masih 21 tahun itu luar biasa Kak Serli gak usah jauh-jauh bahas aja Indonesia ayo kita bahas 75 tahun yang lalu kemerdekaan Indonesia Indonesia itu apakah anak muda di belakangnya anak muda Soekarno saat itu masih muda Muhammad Hatta saat itu masih statusnya mahasiswa meskipun di Belanda dan ini membuktikan teman-teman bahwa dibalik sebuah perubahan besar itu pasti ada anak muda dan syarat perubahan itu adalah melawan arus dan karakter melawan arus itu adanya di anak muda jadi kalau anak mudanya gak berpikir sesuatu yang besar maka yaudah akan begitu-begitu saja dan Seluwa Shinggan mengatakan demikian to get something we must do something we never did untuk mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita lakukan maka lakukan sesuatu belum pernah kita dapatkan lakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan karena kalau kita hanya melakukan sesuatu yang begitu saja terus di zona aman saja terus maka sudah ketahuan hasilnya juga akan rata-rata biasa-biasa saja dan tantangan keluar dari zona nyaman ini kan adalah tantangan anak muda betul ya keluar dari keumuman keluar dari apa yang selama ini kita sudah terbiasa terus menantang diri ini kan sebenarnya adalah tantangan sebenarnya adalah masalah sebenarnya adalah hal yang sering difikirkan oleh anak muda ketika masa ini masa proses penempaan ini selesai dengan baik makanya akan menghasilkan karakter-karakter di atas rata-rata karakter-karakter yang bisa membawa perubahan saya pikir demikian mungkin ini saya ingin mempertajam satu saja Mbak pertanyaan karena tadi menarik banget ketika seorang pemuda yang Mbak sampaikan ada beberapa poin salah satunya adalah tentang pendidikan nah mindset anak-anak kita bahkan kita disiswa sekarang dari hampir 100% ya kita rata-rata pengen kuliah rata-rata pengennya dan kuliah pengen kuliah lagi dan sebagainya itu ada semangat pendidikan nah saya lihat Mbak Serli juga sekarang semangat banget nih mudah-mudahan besok langsung jadi dokter profesor gitu ya Mbak Serli ya dalam waktu 5 atau 5 atau 6 tahun ke depan gitu dan kira-kira nih Mbak kalau berlakukan buat anak-anak didik kita nih supaya tetap semangat terus untuk melalui pendidikan sehingga dia tidak pernah lelah untuk tadi yang seperti Mbak bilang jangan pernah kita capek untuk meningkatkan prestasi kita dan kompetensi kita terutama mungkin dalam poin pendidikan nah saya ingin minta pengalamannya Mbak Serli nih bagaimana menapaki dunia pendidikan sehingga sampai selesai kemarin S2-nya sehingga ini menjadi spirit buat anak-anak untuk menapaki pendidikan dengan maksimal kalau perlu punya grade langsung ya bayar dari SMA karena kita yang sekarang SMA kita punya misi S1-nya selesai S2-nya selesai sampai terus nah kira-kira tips buat Mbak Serli buat anak-anak siswa kita nih menapaki pendidikan dengan indah gitu sehingga mereka prestasi pendidikan ini menjadi prestasi bukan sekedar nilai atau ijasa semata tetapi penuh dengan kompetensi ya Mbak Serli pengalaman ini sifatnya mulai dari SMA terus kuliah S1 pengalaman ya ya itu pengalaman tentang pendidikan Serli Serli lahir dan besar di A C Mas teman-teman tahu Aceh itu provinsi paling barat di Indonesia dari keluarga yang yang sederhana saat itu ketika umur ketika SMA kurang lebihnya mungkin seumuran dengan teman-teman Serli membaca bahwa Melting Pot Indonesia itu adanya di Pulau Jawa sehingga besar keinginan Serli untuk ada di situ di Melting Pot itu ingin melanjutkan kuliah ke Pulau Jawa itu menjadi salah satu cita-cita Serli Serli sampaikan ke orang tua saat itu saya ingin kuliah ke Pulau Jawa kemudian orang tua menolak bukan menolak tidak men-support tidak mendukung itu alasannya adalah karena finansial kami saat itu berada saat Serli ingin melanjutkan kuliah ke Pulau Jawa itu posisi sedang di bawah sehingga kalau mau melanjutkan kuliah ke Pulau Jawa itu dianggap terlalu mahal kalau tetap mau berarti adik Serli itu menunda dulu untuk melanjutkan kuliah melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya atau kuliah di Aceh saja mungkin satu dua petak tanah bisa dijual artinya ada sebuah tantangan untuk mengejar pendidikan yang diinginkan gak ada alasan bagi anak muda untuk bersikap realistis apalagi pesimis satu-satunya tangga yang pantas bagi anak muda adalah optimis karena tahu bahwa alasannya finansial maka saat itu Serli bilang sama orang tua kalau memang alasannya finansial saya coba cari alternatifnya boleh gak boleh apakah diridoi diridoi karena dalam posisi apapun teman-teman tetap kejar ridho orang tua karena itu akan mengakselerasi proses kita dalam mengejar sesuatu ibaratnya kalau doa kita kecepatannya selama ini cuma 50 km kalau ada doa orang tua itu bisa langsung jadi dua kali lipat bahkan tiga kali lipat tetap kejar ridho orang tua karena diizinkan dan diridoi akhirnya per satu hari kesepakatan itu dibuat Serli habiskan waktu minimal satu hari dua jam di warnet karena di rumah juga gak ada internet saat itu listrik aja masih digilir masih hidup mati boro-boro ada internet di rumah sampai tukang warnetnya hafal kalau Serli udah datang itu pasti akan bawa pulang bundelan kertas kurang lebih setebal ini isinya adalah informasi beasiswa persyaratan apa aja yang harus dilakukan misalnya pengalaman organisasi harus minimal punya karya di tingkat provinsi dan lain-lain itu Serli kejar apa saja syaratnya dipersiapkan kuncinya adalah persiapan tadi pun sampai tukang posnya hafal kalau Serli sudah datang itu minimal bawa amplop coklat itu minimal tiga mas Nurdin isinya adalah berkas-berkas beasiswa yang untuk disebar kalau sekarang mungkin udah tinggal klik-klik aja kirim email kali ya begitu terus diulang-ulang sampai kelas tiga SMA selesai pengumuman hasil UN semua orang udah berani tersenyum sumringah bahagia karena sudah tahu akan kuliah di mana kurang lebihnya di provinsi apa universitas apa Serli masih belum berani karena borong-borong mau kuliah dimana mau tahu saya akan lanjut dimana provinsi apa universitas apa akan kuliah apa enggak aja masih belum tahu masih belum kebayang tapi belum kebayang karena saya dengan yang udah saya kirim-kirim itu lulus enggak ya tapi teman-teman janji Allah itu pasti hasil itu tidak akan mengkhianati proses tiga hari sesudahnya datang informasi dari sekolah ternyata dinyatakan lulus di 24 universitas beasiswa dalam dan luar negeri dan saat itu yang ingin Serli bilang bukan jumlahnya teman-teman tapi anak muda selama berani menggantung cita-cita dan berani bekerja keras membayar itu maka kita semua punya kesempatan yang sama untuk sampai di titik itu enggak peduli mau kita di desa di kota mau orang kita berasal dari keluarga dengan latar belakang sosial ekonomi seperti apa itu itu bukan alasan bukan excuse bagi kita untuk terus mengejar itu dan bagi dalam hal ini pendidikan menjadi salah satu jalan yang bisa menurut Serli banyak membentuk pola pikir mindset cara berpikir networks itu menjadi salah satu yang cukup efektif untuk mengubah pola pikir kita adalah pendidikan long story short akhirnya Serli putuskan Serli pilih saat itu salah satu universitas di Jogja di UGM berangkat dari UGM akhirnya pindah ke Jakarta karena dapat tawaran beasiswa yang ke-25 ke Universitas Paramadina tadi setelah selesai dapat lagi ternyata Alhamdulillah tawaran ke Australia saat itu dari pemerintah Australia berangkat ke sana yang ingin Serli ceritakan bukan enak-enaknya karena kalau enaknya teman-teman sekarang cari di Google itu akan dapat cerita pengalaman kuliah ke luar negeri di Youtube juga udah banyak Serli ingin sampaikan ke Australia itu adalah pengalaman pertama Serli hidup sebagai minoritas keluar lagi dari zona nyamannya kalau di Aceh kita tahu Aceh mayoritas Islam Indonesia Serli hidup di negara yang mayoritas Islam kemudian berangkat ke Australia Serli menjadi minoritas 2 tahun di sana Serli dikucilkan di kelas itu Serli dikucilkan disepelekan kalau bahasa anak zaman sekarang alasannya tiga pertama adalah Serli satu-satunya pakai hijab di kelas yang kedua adalah Serli satu-satunya dari negara berkembang itu mayoritas dari Australia beberapa dari Amerika sisanya dari Eropa yang ketiga tubuh Serli ini pendek ini karena Serli duduk mungkin gak kelihatan tapi postur tubuh Serli ini kecil untuk ukuran Indonesia aja ini kecil teman-teman apalagi ukuran bule-bule orang luar negeri dan saat itu menggunakan meja yang model kayak di cafe-cafe jadi kita duduknya itu agak tinggi benar-benar postur badan kita yang kelihatan jadi Serli makin kelihatan pendek setiap kali profesor bertanya itu nyaris 20-20 orang angkat tangan dan Serli selalu dapat 19-20 19-20 selalu giliran terakhir karena dianggap ya orang pakai jinbab itu gak gak bisa ngomong pakai bahasa inggris dengan baik kalaupun ngasih pendapat cenderung tidak anggap tidak inilah tidak kompeten untuk menyampaikan pendapatnya dan lain-lain sampai akhirnya profesor bertanya satu ketika dear colleges today we gonna talk about unemployment hari ini kita akan bicara tentang pengangguran di Australia bukan di Indonesia bagaimana menurut teman-teman pengangguran dan bagaimana menurut teman-teman solusinya seperti biasa 20-20 angkat tangan dan seperti biasa Serli adalah yang paling terakhir 1-19 ini udah menjawab semuanya rata-rata jawabannya sama kurang lebih karena di negara maju itu ada standar minimum hidup dan mereka yang hidup di bawah itu itu akan dibantu oleh pemerintahan banyak caranya dengan cara kasih gaji minimum kasih rumah singgah dicarikan pekerjaan kurang lebih seperti itu sampai akhirnya di bagian Serli Serli putuskan untuk maju dan setelah di depan Serli izin sampaikan dua fakta pertama adalah bahwa saya lahir dan besar di Aceh untuk teman-teman yang gak tahu Aceh itu dimana Aceh itu adalah provinsi paling barat di Indonesia dan saat itu literasinya paling rendah sepulau Sumatera saya lahir dan besar di sana saya berproses di Indonesia negara berkembang yang kalau baca koran baca tentang pengangguran itu adalah hal yang biasa jadi kalau ditanya tentang pengangguran saya ABC dan menurut saya solusinya XCZ gak usah kita bahas di sini karena bukan forumnya 7-10 menit saya dijawab kelas selesai bubar kita pun semua keluar di luar Profesor menyetop Serli Serli kami mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan tapi atas jawabannya tadi di kelas kami ucapkan terima kasih sebagai apresiasi kami maukah kamu masuk dalam tim kami di Social Impact Center se-Asia Pasifik mengepalai teman-teman muda di Melbourne untuk mengevaluasi dan mengukur efektivitas sosial project di sini teman-teman kalau ada yang ingin Serli lakukan apalagi setelah lulus ya otomatis adalah berkaitan dengan itu tapi ternyata setelah ditanya nggak di situ yang ingin Serli garis bawahi adalah teman-teman kualitas kita sebagai manusia itu sudah bukan lagi ditentukan dari bagaimana orang berpikir terhadap kita orang bertindak terhadap kita bagaimana lingkungan saat ini sedang berlaku kepada kita itu sama sekali tidak menggambarkan siapa kita kualitas kita sebagai manusia itu ditentukan dari pilihan sikap kita menanggapi perkataan orang menanggapi perbuatan orang menanggapi pikiran orang terhadap kita dan menanggapi lingkungan kita jadi kalau sekarang ada orang yang ngomongin dari belakang ngeledek meremehkan maka balas mereka dengan karya tunjukkan bahwa teman-teman tidak seperti itu kalau sekarang lingkungannya adalah memaksa kita pakai daring pakai online sistemnya online tunjukkan bahwa meskipun pakai online tetap bisa menghasilkan kualitas di atas rata-rata bukan kualitas mediocre bahkan hasilnya bisa lebih baik karena pada akhirnya itu yang akan menjawab siapa kita sebenarnya saya pikir demikian menarik nih ma ini mungkin ya endingnya ya kalau saya tangkap dari pembicaraan yang barusan maka wajar kalau seandainya nanti anak-anak kita yang di SMA dan sebagainya itu benar-benar harus memaksimalkan perannya karena saya tadi tangkap dengan latar belakang ini keluarga tadi seperti itu bisa menghasilkan sebuah idealisme yang ternyata bisa dilakukan sampai masuk ke negeri kangguru ya mbak menarik nih mbak karena waktunya juga sudah kita batasi ya mbak kebetulan tapi saya pengen sebenarnya lebih banyak dialog mungkin dalam event-event yang lain nanti kita lanjutkan kali ya mbak bisa jadi hadir nanti ke Alvida insya Allah semoga kita masih bisa ketemu di event lain ya mbak event lain oke dan saya sangat berharap loh mbak mbak Serli kan kita juga ada yang namanya badan eksekutif siswa tuh mbak artinya pengurus-pengurus kegiatan kesiswaan di anak-anak itu benar-benar pengen dikasih motivasi juga nih sama mbak Serli karena kelihatannya lahir dari dari biasa gitu menjadi orang yang bisa menjadi keteladan buat anak-anak kita ke depan nah bisa jadi dalam bentuk seminar juga nanti mbak kita rancang ke depan kalau mbaknya siap karena menarik pengen kita lanjutkan waktunya sedikit kalau kita oke ya mbak ya bisa siap ya mbak ya nanti ya siap terima kasih banyak insya Allah insya Allah mungkin ada kalimat yang apa terakhir mungkin yang disampaikan sama mbak sekaligus penutup bisa disampaikan namun saya Serli silahkan mbak baik kalau dari Serli terakhir singkat saja mas Nurdin bahwa teman-teman pemuda itu adalah tianggian negara dan kalau kita ingin ke depan ada perubahan ke arah yang lebih baik dan hanya ada 100 orang anak muda saat ini di Indonesia mari kita pastikan kita masuk dalam 100 orang itu kalau hanya ada 10 orang orang anak muda saat ini di Indonesia yang ingin ada ke depan itu perubahan ke arah yang lebih baik maka dari sekarang mari kita pastikan kita masuk dalam 10 orang itu dan kalau hanya ada satu orang anak muda saat ini di Indonesia yang ingin ada perubahan ke arah yang lebih baik ke depan dalam hal apapun mari kita pastikan kita adalah orangnya karena kita lah agen of change itu semangat untuk kita semua dan sekarang waktunya kita habiskan masa gagal kita kalimat terakhir yang sangat mengugah dan menginspirasi siap Mas Sherry baik terima kasih banyak Mas Nurdin dan teman-teman semua sukses selalu mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang baik diambil yang buruk tinggalkan saja bersama Sherry salam dari anak saya mengidolakan banget Mbak Sherry kebetulan anak SMA kelas 3 salam kembali untuk anaknya Mas Nurdin mudah-mudahan menginspirasi oke itu saja Mas Sherry mohon maaf apabila ada hal yang kurang pas pertanyaannya kurang membuat Mbak Sherry gak enak atau dan sebagainya ya saya mohon maaf dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak Sherry mampu menginspirasi buat siswa-siswi Alfida dan tentunya buat keseluruhan umumnya oke itu saja Mbak Sherry sekali lagi mohon maaf dan sukses selalu buat Mbak Sherry saya tunggu undangan profesornya Mbak Sherry sebagai ilmuwan dan sebagainya makasih dari saya saya Sherry Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya